Di segini neta, Balukarlini Anukarandapan, Poy Jum'ah, Anwanyar, Kaliwat, wangunan gedong Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Raya Anurarengat. Senajan kita, pasen Anusamemihna, ges dipindahkin, kiwari ges mulangdei karohanganana, sewang-sewangan. Nyakawas kita, kayaan gedong, anjar Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Poy Sabtu, Mangkukna. Tembok luar wangunan Rumah Sakit Tembong, Rarangat, Balukarlini Anukarandapan, Poy Jum'ah, Kapeting Naken. Lianti di luar gedong, sawatera bagian gedong RSUD Rumah Sakit Sumedang di Jero Rohangananak Oge Tembong, Rarangat, selasa hijina di Rohang Tanjung Perawatan Anak Anu Pernahna di lantai 5. Selasa orang kulah warga pasen, anu ayah di atar rohangan nembraken, atar rohangan teh, Rarangat, telilah satu tas lini karandapan. Dirina ngerasa kawur, tursa harita mawa pasen, anu masih balita pikin keluar rohangan. Sejenon yang gitu pihak RSUD Sumedang Ngecesgen, pasen kungsi dipindahkan Poy Jum'ah, Kapeting Naken, pigen ngajaga psikologis pasen turtadumasarkana pamer di kulah warga. Kebawamu ngamil itu, apa, kerudung, goyang, lihat itu tuh bekas impusan, jadi saya takut langsung lari aja kesana. Bagian mana aja bu yang retak-retak? Yang belakang, yang itu yang ruangan satu. Ya, cuma yang tembok gini aja. Najan kungsi sumembar, bewa rahok, yen opat lantai rumah sakit Rangat, dinamprona anurangat maukur tembong dinadua rohangan di lantai lima etar rumah sakit. Sebagai klarifikasi yang muncul berita yang tersebarat, itu pertama kami sampaikan bahwa pengalihan pasen dari ruangan tujuh ke lantai dasar itu adalah dari sisi psikologi saja, karena untuk melindungi keselamatan pasen, penunggu, dan juga teman kami yang saat itu sedang bertugas. Pihak rumah sakit ngagehing, sedangkan para pasen tetap tenang satu tas ngerandapan lini di Kiguntara, Bandung TV.